Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo gapi lovers kembali lagi di channel Denggupi 0411 Oke gapi lovers pada kesempatan kali ini Denggupi akan melakukan persiapan Dan pelahirkan gapi jenis albino dan gapi non albino Seperti yang gapi lovers bisa lihat ini adalah gapi yang jenis albino Ini adalah albino full platinum Ini albino full red Dan yang satunya yaitu gapi yang non albino yaitu albino full platinum Sorry HB blue Albino light blue Yang saya kawinkan satunya ribbon Gapi lovers bisa lihat Ini betinanya sorry jantannya Dan ini adalah betinanya yang ekornya swallow ribbon sedikit Jadi apa saja yang kita persiapkan Pastinya saya telah mempersiapkan beberapa wadah Yaitu wadah yang gapi lovers bisa lihat Disini ada tiga Disini ada tiga Ini gapi nanti saya tempatkan untuk albino full platinum Albino full red dan gapi HB blue swallowtail Disini saya sudah menyiapkan jaring untuk pemijahan Disini yang berbeda yaitu untuk jenis albino full platinum Dengan jaring untuk gapi yang berwata warna merah Perbedaannya yaitu seperti ini Di bagian bawahnya saya akan menempatkan sisi yang seperti ini Tujuannya agar nanti gapi anak yang jenis albino Dia akan turun ke bawah seperti ini Kalau untuk full yang albino mat Oh sorry gapi yang berwarna hitam Khusus saya ditaruh ditempatkan seperti ini Seperti apa daripada saya panjang lewat menjelaskan Mari kita memelihat cara memijah atau mempersiapkan persalinan atau berana gapi kita Selanjutnya saya mempersiapkan posisinya Posisi untuk saringan pemisahan gapi saya Seperti apa Oke jadi disini saya akan memisahkan Atau memasang atau bahasa kerennya instalasi Seperti ini Untuk jenis albino saya menggunakan jaring yang ada seperti ini Dan saya tempatkan posisinya seperti ini Dan dimasukkan nanti pada tempat seperti ini Artinya gapi lopus bisa lihat Bagian bawahnya tidak akan menyentuh dasar ember Sehingga ketika nanti burayak telah lahir Dia akan berada di bawah dan berada di pinggir Mengapa demikian? Karena gapi albino terkesan akan memakan burayak Kenapa seperti itu? Karena matanya berwarna merah albino Atau tidak normal Atau biasa dikatakan kurang bagus gennya Sehingga penglihatan ikan albino itu kurang baik Sehingga dia dapat memakan atau kanibal anaknya Nah beda halnya nanti untuk jenis mata hitam Atau HB Blue Slow Tile Saya akan tempatkan seperti ini saja Tanpa menggunakan seperti ini Selanjutnya saya akan instalasi untuk albino full red Seperti ini Sama seperti ini Saya tempatkan Pasang seperti ini Nah disini ada contoh satu Jenis HB Blue Ini sedikit lagi melahirkan Mungkin 2-3 hari lagi Gapinya akan melahirkan Setelah saya mempersiapkan seperti ini Khusus mata hitam Ada baiknya Kalian Mengurangi airnya lagi sedikit Karena mata hitam itu cenderung meloncat Jika terlalu tinggi airnya Saya akan mengulangi airnya sedikit dulu Buat Gapilovers Saya sarankan buat kalian yang mengambil albino Ada baiknya pelan-pelan saja Jangan membuat ikannya stress Nah Buat kalian yang menggunakan tempat pemejaan seperti ini Setelah tips dari Denggupi Setelah kalian Memisahkan antara jantan dan betina Ada baiknya kalian membersihkan Dasar akuariumnya Aduh sorry Dasar akuariumnya Dari kotor-kotoran hewan Oke ini ada albino full platinum Saya akan pindahkan Di tempat yang pertama Yang tadi Oh iya Gapilovers Belum saya ketahui Bahwa Air yang saya gunakan ini Sorry saya belum sampaikan tadi Bahwa air yang saya gunakan Dan air PDAM Yang saya sudah mendapkan Satu hari lebih Mengapa demikian Karena Kandungan air PDAM itu Kurang bagus Ketika kalian tidak mendapkan Nah seperti ini Saya tempatkan seperti ini Untuk albino full platinum Selanjutnya saya akan mengambil Albino full red Oke ada albino full red Sini komposisinya Empat dua Empat jantan Dan dua betina Saya akan mengambil Satu dulu Tips dari Denggo P Biar kesakan menyerap Dari bawah ya Gapilovers seperti ini Agar Betinanya tidak stress Kurangkan sedikit airnya Oke Setelah itu Kalian pindahkan Sama seperti tadi Pindahkan ke Wadah persiapan Melahirkan Disini Oke Selanjutnya Kita akan mengambil Gapih HB Blue Swallowtail Nah disini Pastinya Akan Akan terlihat liar Tapi saya harus coba Sebisa mungkin Gapih Swallowtail ini Tidak stress Menyerupnya Dari bawah Seperti ini Oke Langsung didapat Jadi ini adalah Albino Sorry Gapih HB Blue Saya Yang Swallowtail Gapilovers bisa lihat Big Mom Ini masih lama lahir Tapi ada baiknya Saya pisah Saya pisahkan Dari Jantannya Sebenarnya Saya tempatkan Di sebelah Sini Oke Gapih Lepor Sekira itu Tadi Cara Memindahkannya Pertama Kita review Bahwa Albino Full Platinum Atau jenis Albino Dan mata merah Dan non mata merah Itu Cara tempatnya Berbeda Kalau Albino Menggunakan alas Jaring Kalau Yang mata hitam Tidak usah Menggunakan jaring Yang kedua Gunakanlah air endapan Air yang telah Dindapkan Untuk Proses pemijahan Untuk mengantisipasi Buraya Buraya ikan Gapi kalian Mati Atau tidak Mampu beradaptasi Dengan air baru Selanjutnya Dalam proses Persiapan Melahirkan Atau beranak Pastikan nutrisi Pakan Untuk betina Itu tersupply Misalnya Seperti pakan hidup Seperti artemia Jentik ngamuk Atau pelet Sebisa mungkin Ada pakan hidup Kalian berikan Pada saat Proses Akan proses Brojol Dan yang selanjutnya Pastinya Biarkan Betinanya Jangan sampai stres Jangan sering diganggu Agar betinanya Proses melahirkan Lancar Yang keempat Pastinya Kalian berdoa Oke Gapi Lovers Sekiranya itu Video Mempersiapkan Persalinan Gapi Mata hitam Dan Bukan mata hitam Dari Farm Denggupi 0411 Saya Denggupi 0411 Pamit Semoga videonya Bermanfaat Dan memberikan informasi Buat Gapi Lovers Di Indonesia Saya Denggupi 0411 Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah